Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya salam alat berat Oke sahabat semuanya video kali ini saya ingin share ya Kita coba lihat bersama-sama ini errornya Exavator cat next gen ya next generation Coba kita lihat di monitor panel ya errornya seperti apa ya Coba ke setelan ya Terus kita oke ke service Nah ini ya diagnostik Oke kalau di aktif ini mungkin tidak ada Kita ke ini ya login diagnostik kode ini ya Oke ini ternyata errornya seperti ini sahabat semuanya ya 735 strip 5 ya Coba kita Pencet aja ya biar lebih detail Nah ini ya Jadi Ini yang mengirim ya modul ID nya 299 Machine control ya komponen ID nya 735 Yaitu heavy lip solenoid ya sahabat semuanya Ini Untuk FMI nya ya ini Current below normal ya sahabat semuanya Jadi sangat jelas sekali ya errornya disini dijelaskan kalau Pada Exavator next gen ya Jadi dia sudah tidak pakai kode ya seperti 320D Dia sudah dijelaskan disini ya ini errornya yang bermasalah ya Heavy lip solenoid ya sahabat semuanya Kemudian coba yang lainnya ya coba kesini Kita buka Nah ini ya Ini Yang bermasalah ya Stick angle sensor ya ini Ini FMI nya abnormal update rate ya sahabat semuanya Ini jelas sekali ya beda dengan CAD 320D Karena ini sudah generasi terbaru dari Exavator CAD ya sahabat semuanya Jadi errornya itu sudah dijelaskan disini Tidak perlu kita cari lagi kodenya Di Panduan untuk membaca error ya Jadi sudah jelas disitu Oke sahabat semuanya Semoga bermanfaat video kali ini dan Buat sahabat semuanya yang selalu mendukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih Semoga sehat selalu ya semuanya Serta dilancarkan rezekinya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh